Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Materi kita hari ini tentang membangun hubungan jangka panjang dengan konsumen Pemasaran yang berorientasi modern adalah Pemasaran yang berorientasi kepada konsumen Dan mengapa konsumen itu penting? Banyak berbagai alasan Berbagai alasan tersebut adalah Konsumen yang loyal itu sangat penting bagi perusahaan Pertama, konsumen yang loyal akan tetap membeli produk yang dijual oleh perusahaan Dan tidak akan tergoyangkan ketika ada pesaing yang menggoda dengan berbagai strategi pemasaran lainnya Alasan lainnya adalah Konsumen yang loyal biasanya akan membeli produk turunan dari perusahaan atau merek yang dia sukai tersebut Selain itu, konsumen yang loyal itu tidak membutuhkan upaya pemasaran yang lebih besar lagi Karena konsumen tersebut sudah loyal Tidak perlu dibujuk lagi dengan iklan atau berbagai gift atau sales promotion lainnya dari perusahaan Selain itu, konsumen yang loyal akan memberi tahu kepada konsumen atau calon-calon konsumen lainnya Atau biasa juga disebut dengan work of mode positif Sehingga kita tidak perlu mengeluarkan biaya iklan lagi Cukup konsumen yang mengiklankan dan akan membujuk orang-orang lainnya Untuk ikut memkonsumsi produk yang sama dengan konsumen tersebut Karena itu, bagi perusahaan sangat penting untuk membangun hubungan jangka panjang dengan konsumen Sangat penting bagi perusahaan untuk membuat konsumen tersebut loyal Oke, sebelum kita masuk kepada loyalitas Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh perusahaan Dalam bab ini, kita akan menjelaskan 4 poin penting yaitu value, kualitas, kepuasan, dan loyalitas Yang pertama, yaitu value Ketika kita membeli sebuah produk, yang kita beli adalah nilai atau value-nya Dan perlu diingat, ketika kita menghitung atau mengukur value dari sebuah produk Itu yang kita bandingkan bukan hanya berapa uang yang kita habiskan untuk membeli sebuah produk tersebut Jadi, value itu bukan tentang price tag ketika kita beli sebuah baju Atau berapa tarif yang harus kita bayarkan ketika kita makan di restoran Itu baru salah satunya Selain biaya yang kita bayarkan tersebut, ada biaya-biaya lainnya Yang juga menjadi pembanding ketika kita menghitung apakah produk itu memiliki value yang sesuai atau baik untuk kita atau tidak Selain price tag, konsumen itu perlu menghitung biaya tenaga Berapa tenaga yang dihabiskan untuk membeli produk tersebut Selanjutnya, berapa biaya waktunya Berapa waktu yang dihabiskan untuk membeli produk tersebut Selanjutnya juga ada biaya psikologinya Berapa efek psikologi dampak dari ketika konsumen membeli produk tersebut Jadi, untuk mengukur apakah sebuah produk itu bernilai atau memiliki value atau tidak Konsumen perlu membandingkan tentang benefit atau manfaat yang diperoleh dari sebuah produk itu Dibandingkan dengan seluruh total biaya yang dikeluarkan oleh konsumen Mulai dari biaya harga produk itu sendiri Lalu biaya tenaga yang digunakan, biaya transportasinya, sampai juga biaya psikologinya Ketika benefit yang diperoleh oleh konsumen itu lebih besar dari seluruh biaya yang dikeluarkan Berarti produk itu tergolong bernilai atau memiliki value bagi konsumen Begitu juga sebaliknya Ketika benefit yang diperoleh oleh konsumen itu lebih kecil dari seluruh biaya yang dikeluarkan Berarti produk itu termasuk kategorinya tidak bernilai atau value-nya rendah Contohnya seperti ini Ada sebuah iklan mengatakan provider telekomunikasi itu menjual pulsa Rp100.000 itu seharga Rp95.000 Dan pulsa itu dijualnya di daerah Cincin misalnya Sedangkan kita domisi digital adalah di Padang Ketika melihat itu, kita tahu harga pulsa Rp100.000 di kota Padang itu harganya Rp105.000 Lalu kita dengar di Cincin harganya Rp90.000 atau Rp95.000 Ketika kita hanya membandingkan biayanya, hanya harga pulsanya Tentunya pulsa yang di Cincin itu terasa lebih murah dibandingkan pulsa yang di Padang Tetapi ketika kita mengukur value-nya, kita perlu hitung Biaya untuk ke Cincin, berapa ongkos yang kita habiskan, apakah naik trans Padang atau naik kendaraan bermotor sendiri Berapa biaya yang dihabiskan, waktu yang kita habiskan untuk sampai ke Cincin, bolak-balik dari Padang ke Cincin Lalu tenaga yang kita habiskan, belum lagi dampak psikologi Seperti perkataan dari teman-teman atau keluarga mungkin yang mengatakan Apa nggak aneh kalau kita beli pulsanya sejauh itu cuma demi berhemat Jadi ada biaya-biaya lain yang perlu dihitung Sehingga ketika kita hitung lagi, ternyata beli pulsa di daerah Cincin yang lebih jauh dari Padang tersebut Ternyata nilainya lebih rendah dari biaya yang kita habiskan Seperti itu cara menghitung value Bagi konsumen, value itu berbeda-beda Jadi balik kepada masing-masing konsumen Ada yang menganggap konsumen sebuah produk itu bernilai Macam-macam nilainya, sementara konsumen lain menganggap produk itu tidak terlalu bernilai Misalnya seperti ini Paolo Madini misalnya atau David Beckham datang ke Indonesia Lalu mengadakan acara gathering, meet and greet dengan temanya makan malam Untuk menghadiri makan malam itu, kita harus mengeluarkan biaya sebesar 5 juta rupiah Supaya bisa makan malam bersama Paolo Madini atau David Beckham Sepak bola, idola bagi sebagian orang Bagi orang yang mengidolakan Paolo Madini atau David Beckham Biaya 5 juta untuk ketemu dengan idolanya Entah kapan seumur hidup dia akan menemukannya Entah dia harus pergi ke rumah David Beckham yang di Beverly Hills Atau dia harus ketemu Paolo Madini di Milan Karena penghitungan seperti itu, beberapa orang menganggap 5 juta itu cukup bernilai dan cukup ada manfaatnya Sementara bagi bagian orang lainnya itu seperti biaya yang cukup besar Karena buat apa kita bayar 5 juta makan dengan orang dan orangnya juga tidak dikenal Makanya setiap orang akan menilai itu berbeda-beda Bagi yang menyukai akan menganggap itu benefitnya cocok dan value-nya oke Sementara bagi yang lain, makan tersebut itu cuma buang-buang biaya Lebih baik makan sendiri dengan uang 5 juta itu bisa mentraktir teman-teman satu kelas atau satu kantor Seperti itu konsumen memandang value dari sebuah produk dan akan berbeda-beda bagi setiap konsumen Selanjutnya adalah kualitas Prinsip kualitas adalah konsumen membandingkan fitur atau karakteristik produk dibandingkan dengan kemampuannya untuk memenuhi atau memuaskan kebutuhan Jadi ketika kita menghitung kualitas apakah produk ini berkualitas atau tidak Yang kita bandingkan pertama adalah fiturnya atau keistimewaannya Sebuah handphone misalnya kita lihat kameranya apakah cukup pikselnya Lalu layarnya apakah cukup cerah Kemampuan internetnya apakah cukup cepat Warnanya apakah sudah cukup oke Soundnya oke, internetnya oke Itu bicara tentang fitur atau keistimewaan dari sebuah produk Keistimewaan atau fitur sebuah produk ini akan dibandingkan oleh konsumen dengan kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan Jadi ketika kita menilai sebuah produk itu berkualitas atau tidak Kita akan bandingkan apakah ini mampu menuhi kebutuhan kita atau tidak Misal saya butuh kamera yang bisa mengambil gambar dengan cukup baik Dengan lensa yang cukup lebar, dengan warna yang cukup jenis Itu kebutuhan saya Lalu saya beli handphone ini Ketika handphone itu mampu memenuhi apa yang saya butuhkan tersebut Berarti handphone ini bisa saya katakan berkualitas Jadi seperti itu caranya kita mengukur kualitas Membandingkan benefit atau membandingkan fitur keistimewaan dibandingkan dengan kebutuhan kita Apakah mampu terpenuhi oleh fitur atau keistimewaan tersebut Itu tentang kualitas Bagian selanjutnya adalah kepuasan Alhamdulillah saya cukup puas Puas alasannya karena produknya itu konsisten untuk rasa dari produknya Saya puas karena memang performanya sangat berbeda dibandingkan handphone-handphone Android lain Cukup puas karena saya merasa cocok dengan kulit saya yang cenderung sensitif Tidak puas Puas Untuk rasanya sih puas sebenarnya, tapi untuk kondisinya nggak puas Untuk online biasanya saya puas, cuman kemarin pas belanja terakhir nggak puas gitu Kita mungkin sering mendengar kata puas ketika kita mengkonsumsi sebuah produk Entah itu kita setelah makan atau menyaksikan sesuatu Lalu ditanya apakah kita puas atau tidak Atau pertanyaan itu muncul di kepala kita sendiri Apakah ini memuaskan, apakah kita puas atau tidak Biasanya orang akan menjawab, oke ini memuaskan Karena ketika makan di sana saya berkeringat, makannya luar biasa enak Atau beberapa orang mengatakan ini memuaskan karena pengalamannya di situ menyenangkan Dan saya cukup bahagia ketika naik roller coasternya Setiap orang memiliki berbagai alasan untuk menyatakan apakah produk itu memuaskan atau tidak Secara teorinya, menurut Kotler, kepuasan itu dapat diukur dengan cara membandingkan harapan Atau ekspektasi kita dibandingkan dengan reality atau kenyataan Jadi sederhananya, kepuasan itu membandingkan harapan dengan kenyataan Sebagai contoh misalnya, siang kita lapar lalu pengen makan ke tempat makan terdekat Lalu kita memilih mungkin kita perlu makan di sebuah restoran padang Di kepala kita, sampai di sana kita akan makan lauknya dengan sambalado yang cukup oke Entah itu bisa dengan rendang atau pakai kerupuk buah misalnya Di kepala kita mungkin kita makan tingkat kepuasannya harapannya mungkin kira-kira di angka 9 atau 9,5 Itu harapan Jadi sebelum mengkonsumsi sesuatu biasanya kita punya harapan di kepala Kita entah angkanya 8, 9,5 seperti yang saya contohkan tadi Misalnya contohnya adalah 9,5 Lalu saya sampai ke rumah makan kadang tersebut Saya order lalu saya makan Ketika saya makan ternyata nasinya tidak panas Lauknya juga tidak lengkap Tidak sesuai dengan yang saya harapkan tadi Tidak sesuai dengan ekspektasi saya tadi yang di angkanya 9 atau 9,5 Setelah saya konsumsi ternyata rasanya di kepala, di mulut, dan di perut saya itu nilainya cuma 7 Oke Ketika awal kita bandingkan harapannya adalah 9 Dibandingkan dengan kenyataannya 7 Ketika kenyataannya lebih kecil daripada harapan Berarti produk tersebut tidak memuaskan Begitu juga sebaliknya Ketika harapan kita 9, ternyata ketika kita makan di sana Ternyata wow, luar biasa Kenyang, berkeringat, dan enaknya mungkin salah satu makanan terrezat di sepanjang hidup kita yang pernah kita konsumsi Dan kita simpulkan itu kenyataannya, makanannya, rasanya, poinnya 10 Harapan kita 9, kenyataannya 10 Ketika kenyataan lebih tinggi daripada harapan Berarti produk itu memuaskan Jadi seperti itu menurut teorinya cara membandingkan kepuasan Bandingkan antara harapan Anda Lalu bandingkan dengan kenyataan Bandingkan ekspektasi dengan realitinya Itu cara mengukur kepuasan Baik, selanjutnya Biasanya konsumen yang puas itu biasanya akan lanjut ke tahap selanjutnya Nah tahap selanjutnya inilah yang diharapkan oleh pemasar Yaitu konsumen puas biasanya dia akan loyal Atau setia menggunakan produk tersebut Kayaknya bakal loyal Saya akan melakukan pembelian kembali Karena udah cocok, insya Allah saya loyal Dan akan membelikan pembelian jika disaat sudah diperlukan Tidak Mungkin tidak Sepertinya tidak lagi Sekarang ujungnya adalah loyalitas Menurut teori, loyalitas adalah komitmen dari konsumen Untuk membeli lagi atau berlangganan terhadap produk Meskipun dipengaruhi oleh upaya pemasar lainnya Jadi meski diganggu oleh pesaing-pesaing lainnya Kita tetap loyal, kita tetap setia untuk komit membeli atau berlangganan terhadap produk yang sama Hal itu disebut dengan loyalitas Atau kesetiaan terhadap merek atau produk Ada banyak tingkatan loyalitas Menurut Lovelock disini jelaskan ada empat Yang pertama adalah Cognitive Loyalty Atau loyalitas kognitif Loyalitas kognitif itu biasanya konsumen loyal cuma karena informasi Pertanyaannya bagaimana kita bisa loyal cuma gara-gara informasi Contohnya begini Kita misalnya ketika sekolah sering lihat gambar ada mobil VW Misalnya atau lihat motor Harley Davidson Seumur hidup kita di garasi motor kita kita nggak punya Harley Davidson Di garasi mobil kita nggak pernah punya VW Tapi entah kenapa kita beli bandananya itu mereknya Harley Davidson Beli baju kaosnya mereknya Harley Davidson Padahal nggak pernah punya Harley Davidson Nggak pernah naik Harley Davidson Tapi kita nyatakan loyal ini kalau motor yang keren itu Harley Davidson Itu disebut dengan kognitif loyalty Jadi kita loyal atau setia dengan sebuah merek Cuma gara-gara informasi aja Ini motornya keren, ini motornya bagus, ini mobilnya bagus Lalu kita putuskan saya suka Harley Davidson, saya suka Volkswagen Seperti itu Itu disebut dengan kognitif loyalty Hanya loyal berdasarkan informasi Jenis loyalty yang kedua adalah effective loyalty Effective loyalty seperti yang saya jelaskan sebelumnya Dasarnya adalah kepuasan Konsumen loyal karena dia puas terhadap Sebuah produk entah itu barang atau jasa Lalu dia puas Dan memutuskan untuk loyal Itu disebut dengan effective loyalty Jadi ini lebih beralasan dibandingkan yang tadi Karena jelas dasarnya adalah dia puas dan dia akan loyal Tingkatan ketiga makin naik Itu disebut dengan kognitif loyalty Kognitif loyalty disini mulai ada komitmen di kepala konsumen Kalau tadi dia baru mikir untuk loyal Di tahap ketiga dia kognitif ini adalah dia mulai berkomitmen Oke kalau suatu saat saya beli produk lagi Saya akan beli merek yang sama Jadi sudah ada komitmen di kepalanya akan membeli berulang Walaupun cuma sebatas komit atau niat untuk membeli berulang Itu disebut dengan kognitif loyalty Yang paling tinggi atau yang paling diharapkan oleh perusahaan atau pemasar adalah Action loyalty Action loyalty artinya tidak hanya komit Tetapi dia sudah action Oke action loyalty artinya konsumen yang loyal dengan tindakannya Berarti dia sudah berulang melakukan membeli produk tersebut Entah sabunnya, sampo, pasta giginya Entah motor atau mobilnya Atau menginap di tempat yang sama Atau pergi dengan kendaraan yang sama Jasa transportasi yang sama Berulang-ulang actionnya Itu disebut dengan action loyalty Dimana dijelaskan bahwa konsumen loyal dan konsisten melakukan Atau sudah membeli produk yang dia sukai tadi secara berulang Itu disebut dengan action loyalty Selanjutnya adalah bagaimana sih caranya membangun loyalitas dari konsumen tersebut Disini dijelaskan ada the well of loyalty Atau lingkaran loyalitas Karena loyalitas itu seperti lingkaran Apa yang kita lakukan itu akan berputar dan kembali lagi ke titik awal Disini dijelaskan ada 3 komponen di dalam lingkaran loyalitas Yang pertama adalah yang perlu dilakukan perusahaan adalah Membangun fondasi yang kuat Jadi ketika perusahaan akan memasarkan sebuah produk fondasi yang harus kuat Apa fondasi yang kuat? Pertama perusahaan harus tentukan segmen konsumennya yang tepat Tentukan apakah dia akan melayani entah anak-anak, orang dewasa, remaja putri, pria tua misalnya Jadi pemasar harus menentukan siapa segmen konsumennya Itu di dalam fondasi Selain menentukan segmen yang kuat Perusahaan juga harus membuat bahwa kualitas produknya itu baik Atau sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen tadi Seperti yang kita bahas tentang kualitas dan value tadi Pada tahap awal ini perusahaan harus bikin produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumennya Yang bernilai ada value-nya dan ada quality Itu tahap pertama Perusahaan harus punya fondasi yang kuat, punya konsumen yang jelas dan produknya juga bagus Tahap kedua adalah menciptakan ikatan yang kuat Setelah konsumen membeli, yang dilakukan perusahaan adalah bangun ikatan Entah ikatan itu dengan cara bikin membership, bikin keanggotaan Semuanya didaftarkan seluruh konsumennya Lalu ada program pertemuan dengan konsumennya Atau memberikan reward, hadiah kepada konsumen-konsumennya Itu upaya untuk membangun ikatan Ikatan bisa dalam bentuk emosional Dengan cara menyapa konsumen dengan ramah Atau hafal dengan nama konsumennya Itu contoh ikatan emosional Atau dengan cara memberikan hadiah kepada konsumen-konsumen loyalnya Atau mengadakan pertemuan dan berbagai jamuan Itu langkah kedua Itu menciptakan ikatan yang kuat Banyak caranya Yang paling digunakan mungkin menggunakan kartu anggota atau kartu loyalty Langkah yang ketiga adalah mengurangi kehilangan konsumen Langkah yang ketiga adalah evaluasi bagi perusahaan Ketika perusahaan sudah berjalan, biasanya akan diketahui Kelemahannya di mana, kekurangannya di mana Dan perusahaan harus melakukan perbaikan Perbaikan-perbaikan tersebut gunanya adalah untuk menyempurnakan produk tersebut Sehingga dapat memuaskan konsumen Karena ini berbentuk lingkaran Langkah ketiga tadi setelah evaluasi Dan dibuat produknya sesuai dengan konsumen Maka produk tersebut akan berputar lagi Namanya juga well of loyalty Seperti itu caranya membangun loyalitas Bangun fondasi yang kuat Bangun ikatan dengan konsumen Dan yang ketiga evaluasi dan perbaiki-perbaiki terus Sehingga produk tersebut akan lebih baik bagi konsumen Oke Salah satu cara yang dijelaskan di bab ini Yaitu mengenai CRM Atau Customer Relationship Management Ada perusahaan yang membangun CRM Tujuan dari CRM adalah untuk meningkatkan loyalitas tadi Atau poin kedua tadi yaitu membangun ikatan dengan konsumen Di sini dijelaskan CRM dapat dilakukan dengan cara Memahami konsumen dengan data Jadi data konsumen itu sangat penting Ketika konsumen datang itu harus diketahui Namanya siapa Atau kalau produk konsumsi yang dia makan biasanya apa Kapan dia makan Berapa banyak porsinya Dengan siapa Itu data itu harus dimiliki oleh perusahaan Dengan cara yang mengumpulkan ketika ada aktivitas konsumen tersebut dengan perusahaan Yang kedua Langkahnya adalah mengidentifikasi konsumen Lalu yang ketiga Mengelompokkan konsumen berdasarkan value dan kebutuhannya Lalu yang keempat Berinteraksi dengan konsumen Supaya bisa memahami konsumen Dan yang terakhir adalah Tujuannya dari data tersebut adalah Supaya lebih kerap dan dekat dengan konsumen Sehingga paham dengan konsumen Sehingga kita bisa mengkustomize Apa yang diinginkan oleh konsumen Sehingga kita bisa menyesuaikan produk kita ini Sesuai dengan keinginan konsumen satu persatu Jadi itu langkah yang dilakukan di dalam CRM Mulai menggunakan datanya Data konsumen Melengkapi data dengan konsumen Membangun hubungan dengan konsumen Dan guna akhirnya adalah untuk mengkustomize produk Sehingga sesuai dengan konsumen Itu yang dilakukan di dalam Customer Relationship Management atau CRM Sederhananya CRM adalah seperti ini Ketika kita mendatangi sebuah warung Atau tempat makan langganan kita Kadang kita baru sampai di parkiran saja Yang jualan itu sudah menyadari kedatangan kita Lalu kita baru duduk Dia sudah langsung ngomong Bapak ini pasti makannya nasi goreng Telurnya separuh masa Kerupuknya kerupuk merah Lalu pakai PS Oke Itu bukan sulap atau dia baca pikiran kita Tapi yang dia lakukan adalah Dia pahami data kita Dia tahu bahwa ini Orang ini pola konsumsinya seperti ini Jadi ketika kita datang Dia sudah tahu Dan itu cukup luar biasa Bagi kita sebagai konsumen Ketika ada orang lain Yang memahami kita Bahkan kita belum berbicara pun Dia sudah memahami Itu kalau di warung yang tradisional Jadi walaupun dia tidak menerapkan CRM secara teoritis Tapi dalam prakteknya Itu adalah salah satu jenis CRM Dalam bentuk yang lebih modern Biasanya kalau di perusahaan yang lebih maju Itu mereka punya data base-nya Data base konsumen Mulai dari perlaku konsumen Semua yang dilakukan konsumen Itu ada datanya semuanya Dan data itu dimanfaatkan Untuk memuaskan konsumen Salah satunya mungkin Kita berlangganan provider telekomunikasi Ketika ulang tahun itu Mereka bisa kirim kue Atau kartu ucapan Yang kadang kita mikir sendiri Lah tahu dari mana mereka hari ini Kita ulang tahun Nah itu adalah salah satu bentuk Pemanfaatan dari CRM Tujuannya adalah Membuat perusahaan lebih dekat dengan konsumen Membuat perusahaan memahami konsumen Sehingga ujungnya konsumen itu akan loyal dan setia Dengan produk tersebut Karena konsumen loyal Itu sangat menguntungkan Seperti yang saya jelaskan di awal Oke Saya rasa cukup untuk materi ini Banyak salah Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh